disini saya jelaskan ya beberapa jenis komentar yang memang tidak diperbolehkan oleh pihak youtube ataupun bisa dianggap spam yang mengakibatkan viewer kita itu sulit untuk bertambah ya tentunya halo sobat youtube ku di video kali ini saya coba jelaskan ya jenis-jenis komentar yang memang tidak diperbolehkan oleh pihak youtube atau juga bisa dibilang dengan komentar spam ya dan bagi para youtuber pemula tentunya kita wajib tahu ya komentar apa saja sih yang memang tidak diperbolehkan oleh pihak youtube yang nantinya bisa merusak channel kita ya nah komentar itu berbagai macam ya tentunya di saat kita berkomentar ke video orang lain apabila komentar kita itu memang tidak sesuai dengan isi video kita nah itu yang memang disebut dengan komentar spam yang rugi bukan yang mempunyai video yang kita komentari tetapi yang rugi channel kita ya yang berkomentar di video orang itu nah disini saya jelaskan yang pertama untuk komentar yang memang dianggap spam oleh pihak youtube apabila komentar kita itu menggunakan hashtag ya ingat jangan sekali-kali berkomentar di video orang lain menggunakan hashtag ya tanda pagar seperti ini lalu tidak ada kata-kata yang lain nah itu akan dianggap spam dan itu yang rugi channel kita ya performanya jelek untuk yang kedua jangan sampai melakukan komentar di video orang lain berkali-kali hanya dengan menggunakan copy paste ya kita menempelkan komentar di video orang lain tanpa mengetik hanya menempelkan menempelkan nah jadi komentar kita itu banyak nah kebanyakan itu apabila kita berkomentar di channel-channel yang melakukan gateway ya nah disitu kan supaya channel kita itu terbaca komentar kita itu harus banyak nah kebanyakan beliau hanya meng copy paste aja ya lalu menempelkan nah itu memang tidak diperbolehkan oleh pihak youtube ya nah untuk yang ketiga tentunya jangan sekali-kali berkomentar di video orang lain dengan menggunakan kata-kata menyimak ya ingat jangan sekali-kali menggunakan kata menyimak menyimak itu tandanya kita hanya nyimak tanpa menonton videonya nah itu tidak diperbolehkan oleh pihak youtube ya jadi harus kita perhatikan nah untuk yang keempat tentunya hadir nah hadir pun itu akan dianggap sepam ya karena apabila kita cuma berkomentar dengan kata-kata hadir nah youtube tidak mengizinkan sehingga yang rugi bukan channel yang kita komentari ya ingat yang rugi kita usahakan kita berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan isi video ya nah karena kita tahu apabila yang kita tonton isi videonya tentang ini kita juga harus sesuaikan komentarnya ya nah itu untuk yang keempat untuk yang kelima tentunya kalau kita mengajak channel lain untuk saling sub atau pis misalkan saling berkunjung balik nah itu pun betul-betul tidak diizinkan ya nah untuk yang keenam tentunya apabila kita menggunakan kata-kata padamkan si merah ataupun padamkan loncengnya itu akan dianggap sepam oleh pihak youtube ya tentunya usahakan kita jangan berkomentar dengan menggunakan kata-kata seperti itu untuk yang ketujuh tentunya apabila kita berkomentar di video orang lain menggunakan kata-kata gotong royong nah gotong royong pun itu betul-betul sudah dianggap sepam oleh pihak youtube dan tidak diperbolehkan ya kita menggunakan kata-kata seperti itu untuk berkomentar di video orang lain nah itu untuk yang ketujuh untuk yang kedelapan apabila kita menggunakan kata-kata amanah ya ingat amanah itu mungkin bagi sobat youtuber pemula kita sering ya menggunakan kata-kata amanah supaya cepat mendapat balasan dari channel yang kita subscribe nah itu pun akan merusak channel kita dan kita tidak diperbolehkan berkomentar menggunakan amanah ya itu untuk yang kedelapan untuk yang kesembilan tentunya kita jangan sekali-kali berkomentar di video orang lain menggunakan link channel ataupun link video kita ya ingat jangan sekali-kali berkomentar di video orang lain kita mengirimkan link channel kita ataupun link video kita itu tidak diperbolehkan bahkan kalau kita berkomentar di video orang lain menggunakan link video atau link channel itu komentarnya biasanya akan langsung menghilang dan tidak langsung disembunyikan oleh pihak youtube pasti akan langsung dihapus ya oleh pihak youtube nah itu untuk yang kesembilan untuk yang kesepuluh tentunya ini yang paling penting ya jangan sekali-kali meskipun kita tidak suka videonya ya dengan video kawan kita tidak suka jangan sekali-kali mencelak atau dengan menggunakan kata-kata yang memang menjelekan video kita ataupun menghasut atau gimana ya yang penting intinya walaupun kita tidak suka dengan videonya tidak suka dengan channelnya usahakan kita berkomentar dengan bijak ya karena youtube itu tidak sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya mungkin kalau di facebook mungkin kita bisa berkomentar dengan bebas ya dengan kata-kata yang lain tapi kalau di youtube itu ada batasannya kita berkomentar itu ada wajarnya ya jangan sampai berkomentar mencelak videonya ataupun gimana lah ya yang penting kita cukup berkomentar dengan sesuaikan isi video kita ya isi video yang memang kita komentari sehingga channel kita itu tetap aman tetap bersih ya tentunya tidak akan bermasalah ya biasanya kalau kita sering berkomentar sepam di video orang lain itu pengaruhnya banyak ya yang pertama sulit untuk naik viewer kita itu ya mentog nah itu karena apa? karena kita kebanyakan komentar sepam di video orang nah lalu tentunya channel kita itu sulit untuk berkembang ya sudah saya jelaskan jadi usahakan berkomentar lah dengan bijak untuk menjadi youtuber pemula tentunya kita harus bisa paham ya apabila kita sudah menonton video kawan kita cukup komentari videonya dan itu pun pasti apabila kalau channel yang kita komentari betul-betul paham nah kita itu pasti akan dikunjungi balik jadi usahakan berkomentar lah dengan bijak karena itu komentar di youtube itu ada batasannya ya dan mungkin nantinya channel kita tetap aman apabila kita selalu berkomentar dengan bijak ya jangan sekali-kali memprovokasi kita jangan sampai menggunakan komentar kata-kata seperti itu ya usahakan komentarlah dengan baik nah itulah jenis-jenis komentar ya mungkin itu hanya 10 yang saya munculkan mungkin lebih banyak lagi ya sebetulnya tetapi mungkin kalau saya jelaskan lebih banyak cukup lama nah disini saya hanya menjelaskan 10 dulu ya biar paham untuk para youtuber pemula ya tentunya jenis-jenis komentar yang memang dianggap sepam semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat buat sobat youtubeku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh